Pada pasien kanker paru itu tidak hanya perokok aktif, bahkan perokok pasif itu juga bisa beresiko untuk terkena kanker paru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat semua, jumpa lagi di talk show Bincang Sehat RSU DSLG Kabupaten Kediri. Hari ini bersama saya Dr. Rika sebagai host untuk memperingati hari kanker paru sedunia yang jatuh tanggal 1 Agustus 2023, hari ini talk show Bincang Sehat akan membahas suatu tema yaitu Living with Lung Cancer atau Hidup Bersama Kanker Paru. Tujuan dari talk show Bincang Sehat kali ini adalah memberikan wawasan dan edukasi kepada masyarakat untuk bisa membersamai para penderita kanker paru supaya tetap bisa hidup dengan kehidupan yang berkualitas. Langsung saja kita sapa narasumber kita hari ini beliau adalah seorang dokter spesialis paru yang masih muda dan berdedikasi tinggi juga baik di pelayanan maupun ilmu pengetahuan tidak lain tidak bukan adalah dokter Cesar Ensang Timuda, spesialis paru. Selamat siang dokter. Selamat siang dokter Ika. Baik ya dokter ya kabarnya ya dok. Alhamdulillah. Dokter, hari ini kan kita akan membahas Living with Lung Cancer dok. Nah, kalau kanker paru itu sebenarnya apa ya dok ya? Ya, terima kasih dokter Ika. Kanker paru merupakan segala jenis keganasan yang ada di dalam paru-paru kita. Baik itu sel primer atau utamanya dari paru itu sendiri ataupun merupakan penyebaran dari organ lain yang menyebar ke paru. Misalkan pada pasien dengan kanker payudara, kanker ovarium, kanker prostat ataupun pada organ yang lain yang mengalami perkembangan dan menyebar sampai ke paru dan akan mengakibatkan gangguan berupa gejala pernafasan juga. Jadi ibaratnya itu adalah tumor sel-sel yang tidak diharapkan ya dok ya? Iya. Itu bisa dari parunya sendiri Dari paru sendiri maupun penyebaran dari organ lain ke dalam paru. Siap dok. Dok, kalau misalkan kanker paru ini dok itu siapa saja dok yang bisa terserang dok kanker paru? Ya, sebenarnya semuanya bisa terkena kanker paru ya tapi di sini yang paling beresiko adalah yang pertama adalah pada pasien-pasien yang dengan rewet merokok di mana rokok itu sendiri merupakan memiliki salah satu zat karsinogenik atau zat penyebab kanker. Tidak hanya di paru tapi juga bisa di organ lain ya dok ya. Dan untuk predileksinya sendiri laki-laki memang banyak dibanding perempuan tetapi juga ada beberapa jenis sel yang dominan pada perempuan ya. Kemudian juga pada faktor resiko yang lain itu adalah paparan polusi ya dan juga baik itu polusi di luar rumah maupun polusi di dalam rumah. Tapi yang paling beresiko itu adalah polusi yang di luar rumah ya seperti asap pembakaran, asap pabrik itu juga dapat memicu terjadinya kanker paru. Dan yang paling penting adalah faktor genetik dok. Jadi kalau ada riwayat keganasan pada orang tua sebelumnya dan kita tidak mengontrol dengan pola hidup yang sehat kita tetap merokok itu nanti akan beresiko lebih tinggi terkena kanker paru dibandingkan dengan yang lain. Baik dok berarti faktor resikonya tadi ada merokok ada polusi, genetik juga apa ada lagi dok? Usia mungkin dok? Kalau usia sebenarnya bukan faktor resiko ya dok tapi memang kanker paru banyak ditemukan pada usia lanjut dan banyak ditemukan yang stadiumnya juga lanjut karena kanker paru yang pada stadium awal biasanya tidak bergejala Jadi ketawanya kalau sudah marah biasanya seperti itu Baik dok Nah ini dok menyambung tentang gejala dok Nah orang-orang yang beresiko tadi entah yang merokok atau punya keturunan nah seperti itu gejala-gejala apa saja dok yang bisa muncul ketika seseorang itu terkena kanker paru dok? Dari kanker paru memang pada stadium awal itu kebanyakan tidak bergejala Pasien datang ke fasilitas kesehatan biasanya memang kebanyakan sudah dalam stadium lanjut dan sudah memiliki gejala berupa minimal gejalanya itu batuk Batuk lebih dari 3 minggu yang tidak kunjung membaik kemudian bisa ada batuk darah, nyeri dada, sesak nafas perat badan menurun tanpa sebab, kondisi lemah bahkan juga ada beberapa gejala seperti pemekatan di leher dan di muka itu memang itu terjadi kalau memang sudah jatuh dalam kondisi stadium yang lanjut Baik, berarti bisa disadari oleh pasien itu biasanya kalau sudah lanjut ya dok ya Terus kalau sudah punya gejalanya dok, itu apa yang harus dilakukan dok? Harus datang kemana? Mencari siapa? Kalau sudah ada gejala seperti itu ya dok itu kita harus segera memeriksakan ke fasilitas kesehatan terdekat Kenapa kanker paru ini terdeteksinya itu biasanya sudah dalam kondisi fase lanjut karena dari gejala-gejalanya ini mirip dengan penyakit paru yang lain seperti contohnya penyakit TBC atau tuberculosis itu kan juga batuk berdarah, batuknya lama, sesak nafas, makin lama makin kurus Jadi memang pasien datang biasanya dengan keluhan yang menyerupai dan kita pun masih mencari apakah ini ada kemungkinan untuk penyakit-penyakit yang lain selain dari keganasan Ya biasanya memang ditangani seperti penyakit infeksi terlebih dahulu kalau memang belum membaik baru nanti kita berpikir ya oh apakah mungkin ini suatu keganasan Baik dok berarti intinya kalau sudah bergejala datang ke fasilitas kesehatan ya dok ya Bergejala datang ke fasilitas kesehatan jika memang masih belum membaik setelah pengobatan segera minta ujukan ke rumah sakit Baik apalagi kalau ada faktor resiko yang tadi ya dok ya Terutama yang ada faktor resiko Merokok aktif, ada keturunan dan juga sekitarnya ada polusi ya dok ya Baik lalu dok untuk pengobatannya sendiri dok kalau misalkan sudah terdiagnosis nih sudah dinyatakan menderita kanker paru pengobatannya itu garis besarnya seperti apa dok apakah panjang apakah pendek Apakah setiap hari harus minum obat gitu dok Jadi sebelum diobati kita harus cari tahu dulu selnya itu seperti apa Jadi memang pasien-pasien dengan kanker paru itu untuk perjalanan-perjalanan untuk bisa diobatnya itu panjang Yang pasti harus dipastikan apakah ada kanker atau tidak Biasanya minimal dengan dilakukan pemeriksaan ronsen Tapi kalau untuk ronsen itu kita cuma bisa menangkapnya Mendeteksinya masih minimal Jadi harus dinaikkan lagi dengan CT scan Dengan CT scan kita bisa tahu kankernya ukurannya seberapa Penyebarannya sampai mana itu kita sudah tahu Nanti kalau sudah ada CT scan baru dilakukan penegakan diagnosis Ada banyak sekali untuk penegakan diagnosis seperti pemeriksaan bronkoskopi Kemudian juga tusuk jarum atau TTNA kalau untuk letak tumornya di pinggir ya Dan juga pemeriksaan yang lainnya Dan kalau sudah ketemu selnya itu nanti bisa Baru bisa ditentukan untuk pengobatannya Untuk pengobatan dari kanker paru sendiri Kalau dari kita istilahnya multimodality atau multimodalitas Karena banyak sekali jenis pengobatannya Yang utama adalah kemoterapi Tetapi di bidang keganasan ini termasuk bidang yang perkembangannya cukup pesat ya dok Jadi memang tidak hanya kemoterapi Sekarang kita ada terapi target Jadi untuk target molekul-molekulnya itu sudah bisa diberikan Kalau misalnya terapi target itu dalam bentuk obat-obatan Jadi tidak seperti kemoterapi yang harus rawat inap bisa dilakukan rawat jalan Menobat setiap hari Oh baik Berarti ibaratnya damage-nya, kerusakannya yang ditimbulkan itu juga lebih sedikit ya dok Kalau target terapi itu Lebih sedikit efek sapinya lebih minimal Bahkan ada juga yang namanya immunoterapi Immunoterapi ini merangsang sel-sel imun untuk mengenali sel kanker Sehingga sel imun bisa memakan dari sel kankernya tersebut Wah itu lebih hebat lagi ya dok Lebih hebat lagi Berarti diri sendiri yang merawat 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 sel kankernya ya dok ya Diri sendiri yang merawat dari sel kankernya ya Memang perkembangannya sekarang sangat pesat Terus berarti kalau yang diagnosis tadi dok Yang kayak ronsen CT scan itu sudah bisa ya dok ya Di RSUD SLG ya dok ya Kalau untuk di RSUD SLG kita sudah bisa melakukan pemeriksaan ronsen Dan pemeriksaan CT scan di rongga dada Sehingga untuk mendeteksi dini keganasan di paru Sudah bisa kita lakukan di RSUD SLG Kabupaten Kediri Baik Oke dok Terus itu dok Tadi kan sudah ada gejalanya Ada diagnosisnya Ada penata laksanaan ya dok ya Atau terapinya Lalu apa sih dok yang perlu dilakukan untuk pencegahan dok Jadi untuk mencegah supaya orang-orang ini tidak terkena kanker paru dok Yang pertama yang pasti adalah Kita biasakan pola hidup sehat Kemudian juga menghindari rokok Dan juga paparan asap rokok ya Karena disini ada pasien kanker paru itu Itu tidak hanya perokok aktif bahkan perokok pasif itu juga bisa beresiko untuk terkena kanker paru Berarti yang sekitarnya perokok itu juga lebih beresiko ya dok ya Sama beresikonya mungkin Dan yang pasti adalah menghindari paparan paparan asap ya Jadi dengan sekarang kita sudah dibiasakan untuk kemana-mana dengan menggunakan masker Harapannya itu nanti juga ikut membantu mengurangi paparan asap ya Untuk tujuan dari terapi kanker paru ini sendiri dok Itu apa ya dok apakah bisa sembuh ataukah dikendalikan saja seperti penyakit-penyakit kronis pada umumnya dok Bagaimana ya dok ya Ya baik dok Untuk tujuan dari terapi kanker paru itu sendiri Memang untuk kanker paru ini Angka harapan hidupnya kecil ya dok Jadi 5 tahun setelah terdiagnosa itu Hanya kurang lebih kurang dari 5% yang dapat bertahan hidup Dan memang untuk tujuan dari Kenapa kalau pada pasien dengan kanker paru tetap kita rawat Tujuannya adalah memperbaiki kualitas hidup pada pasien Ya dengan tetap diupayakan untuk dilakukan kemoterapi Dengan dilakukan terapi target ataupun imunoterapi Ataupun imunoterapi atau terapi imun Diharapkan ukuran kankernya makin lama makin mengecil Dengan mengecilnya ukuran kanker maka gejalanya juga diharapkan makin berkurang Ya jadi dengan gejalanya yang berkurang maka kesakitannya juga akan berkurang juga dok Jadi hidupnya bisa lebih berkualitas gitu ya dok ya Ya hidupnya bisa lebih berkualitas yang masih ingin bekerja bisa bekerja Bisa menikmati hidup dengan keluarga Bisa lihat anaknya makin sukses, tujuan makin pintar Itu adalah tujuan utama kita Ya baik Dan memang angka harapan hidupnya kecil Tapi ada beberapa pasien juga yang setelah menjalani kemoterapi Selnya bisa hilang Biarpun itu sangat amat sedikit sekali Ya baik Berarti memang tugas kita bersama ya dok ya Kalau ada yang punya penyakit kanker paru Harus diberikan dorongan, motivasi supaya mau mendeteksi dirinya sendiri Bisa berobat lalu nanti agar kualitas hidupnya tetap bisa baik gitu ya dok ya Makanya pasti akan terpukul ya Jadi kita memang harus memberikan motivasi untuk tetap mau menjalani pemeriksaan Dan juga menjalani terapi supaya kualitas hidupnya lebih baik Baik Lalu dok, ini mungkin pamungkasnya ya dok ya Apa sih dok pesan dokter sesar spesialis paru kepada masyarakat yang menonton talk show bincang sehat kita hari ini Mengenai kanker paru ini Silahkan dok Terima kasih dokter Untuk dari saya Pesan saya untuk semua masyarakat adalah Jika terdapat tanda-tanda seperti kanker paru Segera periksakan ke fasilitas kesehatan terdekat Dan jika memang sudah terdiagnosis atau masih dicurigai dengan kanker paru Jangan patah semangat ya dok Untuk tetap melanjutkan proses dari penegakan diagnosa tersebut Baik, berarti mempunyai kanker paru itu bukan akhir dari segalanya ya dok ya Kita tetap bisa menjalani hidup dengan berkualitas Tetap bisa menjalani hidup, tetap bisa berperan di keluarga dan masyarakat Dengan memperbaiki kualitas hidup Baik, itulah tadi hal-hal yang perlu kita ketahui tentang kanker paru Bersama narasumber kita dokter sesar spesialis paru Terima kasih ya dok atas ilmu yang diberikan pada kami hari ini Semoga nanti bermanfaat untuk kita semua ya dok ya Jadi masyarakat bisa living with the lung cancer Jadi jangan takut kalau punya kanker paru Kita bisa tetap hidup secara berkualitas Begitu ya Kalau sobat sehat di rumah ada yang punya pertanyaan tentang kanker paru Atau hal-hal yang berkaitan Boleh langsung ditanyakan di komen section di bawah ini Lalu jangan lupa juga untuk follow, komen, like, and share Seluruh media sosial RSUD Simpang Limah Gumbul di bawah ini Saya Dr. Rika, selaku host hari ini Pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh RSUD SLG Pelayanan prima Komitmen kami Terima kasih telah menonton!